Terima kasih telah menonton Inspire doang guys Total match Miya nya 2376 Winrate nya 76,9% Dengan nickname nya Miya Kaye Karena saat ini berada di 315 Mythic Immortal Dan dia juga udah jadi top 1 global Miya guys Berikut adalah full build serta custom emblem yang bisa kalian tiru Disitu 2 yang menggunakan custom emblem marksman Dengan talent fatal, weapon master dan juga quantum charge Spellnya Inspire Kita langsung aja masuk ke dalam gameplaynya Oke guys kita sudah ada di dalam gamenya Dan disini dia akan melawan Bruno Yang satu hero OP atau hero meta Yang satu lagi hero non-meta Kita sama-sama lihat ya Kayak gimana top 1 global Miya bisa mengalahkan hero yang lagi meta Yaitu Bruno Kita lihat disini dia udah disupport sama Franco Untuk early gamenya Jadi emang lebih enak Miya itu dari menit awal Langsung disupport sama Roham Supaya dia ini gak kesusahan ketika early game Nah lo lihat tuh Yang dilakukan Franco Aaron Hook langsung connect disitu Bruno-nya langsung tertekan Early game Ya agak sedikit telat emang Anjelanya untuk nge-backup Dan ini yang dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Miya-nya Lo lihat dia nge-zoning gak ngebiarin Bruno-nya Untuk bisa ngedapetin minion di LAN Wah the play Emang makronya gila banget sih ini Kalau udah top 1 global ya guys ya Bisa kayak gitu Dan lo lihat ya Bruno-nya sama Anjelanya dibikin sekarat di benit awal Dan ini dijadiin kesempatan atau momen Untuk ngedapetin platingan style Gus nyicil-nyicil Supaya ngedapetin kill First blood dapet Asis dapet Walaupun dia disini dikai sama si itu ya Rangkok Oke Leg plate udah dikantongin untuk awal-awal Mungkin dia punya strategi untuk nginggiin defense dia di early game Gak penting Gak terlalu penting Kayaknya item untuk Miya Karena Miya di early game gak bisa ngapa-ngapain juga gitu loh Jadi mending tebelin lo punya armor Supaya bisa semakin gampang atau enak nyicil-nyicilnya Jadi gak keber sama Bruno-nya di early game disini Salah satu strategi yang bisa kalian tiru nih guys Kita sama-sama belajar Kayak gimana dia bisa ngedapetin sepek dengan modal inspire doang Seperti yang gue bilang tadi Oke Disini dikit lagi udah mau level 4 Dia ada Angela disitu Masih dengan formasi yang sama dan format yang sama Musuhnya juga masih Bruno sama Angela Belum ada Mage atau mid support yang roam ke atas Ke gold lane-nya Jadi disini Di nominasi-di nominasi 2 versus 2 Kita lihat Masih aman aja Gak ada intimidasi atau zoning-an kayak tadi Ini coba untuk bermain aman juga Karena musuh baru kelihatan tuh di map Oh Iron hook-nya kemana itu Item pertama dia bakal ngejadiin wind talker terlebih dahulu Untuk ngedapetin movement speed tambahan Karena disini Mia-nya gak pake sepatu guys Karena dia udah ada Apa tuh movement speed dari ultinya Jadi gak penting lah ya sepatu Iron hook-nya agak sedikit miss disitu Kita lihat dia mencoba untuk Mendapatkan tambahan platingan dari turut Ini cerdas juga sih Mia-nya guys Menurut gue dia gak ada takut-takutnya sama sekali Karena emang perbandingan levelnya udah kalah Satu level sama Bruno Dan disini Iron hook-nya lagi-lagi connect Dan ngedapetin point speed ini The guys yang gue sebut tadi dari awal Udah disupportin sama ruamnya yaitu Franco Ini ngebantu banget Mia-nya untuk tumbuh berkembang jauh lebih cepat Dari early game menuju ke mid game Dan ini juga yang ngebuat Mia-nya jadi free farming Ngedapetin turut Terus itu landing-nya aman banget disini Gak ada yang ngegangguin sama sekali Karena gue tau juga mungkin efek turtle-nya lagi ada di bawah Jadi setup musuh itu pada ke bawah semua Dan akhirnya disini Bruno-nya dijegat Gak bisa dibiarin farming gitu aja Walaupun mananya udah habis juga disini ya Nah baru udah nih Valentin, Freya mulai ke atas tuh Ya letak turtle itu juga mempengaruhi sih guys Kalau misalnya kalian gold land gitu ya Tapi turtle letaknya di exp land Nah itu bisa kalian jadiin kesempatan untuk Meng-zoning musuh Karena gak akan ada yang dateng ke land lo semuanya pada setup turtle Itu salah satu strategi yang dia gunakan nih Ketika musuh lagi setup turtle Ya udah dia langsung ngedominasi Bruno-nya Gak bisa ini, gak bisa lepas Dizonning terus, gak dibiarin farming Dan disini dia langsung tukeran land ke exp land Karena top land-nya juga udah hancur Dan ngedapetin satu point kill alisnya Walaupun disitu Martis, Lilia, dan juga Pakuito-nya Harus mengekalah dalam teamfight Tapi menurut gue kunci kemenangan disini ada di Mia sih Gak apa-apa jungler lo kalah, exp land lo kalah Tapi kalau gold land lo berjaya, free farming, dan kaya Ya game itu udah di tangan lo 80% cuy Karena emang kunci kemenangan itu memang 80% ada di MM Kalau MM lo jadi di early game sih Tinggal mid to the late game-nya itu tinggal gimana ngedapetin momen aja Walaupun setiap teamfight kalah-kalah terus Karena memang MM-nya gak ikut teamfight Jadi damage dealernya itu agak berkurang gitu loh Pantes aja lo kalah karena emang gak ada MM disitu MM-nya kemana? MM-nya lagi farming Untuk ngedapetin item Jadi sebenernya kalah teamfight di mid game Kalawar di awal-awal itu gak masalah Selagi MM kalian itu lagi farming Kalau misalnya kalian kalahnya pas teamfight MM-nya masih ikut kalian luar Jadi itu yang harus kalian khawatirin Karena memang dia gak akan farming tuh Ikut teamfight mulu Jadi kalian kalau misalnya early game ada MM ikutan war Lo marahin deh tuh Karena seharusnya itu dia gak ikutan war Seharusnya lo tuh farming, farming, farming Jangan nanti pas udah late game Lo masih farming Itu tuh yang kesalahan beberapa user MM Dia ikut war di awal-awal early game, mid game Di late gamenya dia malah farming Nah itu tuh sering banget tuh gue ketemu sama MM kayak gitu Nah ini kita lihat guys Wah teamfight-nya dia memanfaatkan Ultinya Hayden Moonlight untuk nge-flanking ke arah belakang Dan ngehindarin hit dari seorang Freya Dan itu berhasil guys numbangin Valen dan Freya-nya Dan disini dia ngedapetin free turtle ini dia guys Kalau misalnya MM lu udah jadi Yang ini disini adalah Mia Udah ada bersiker Fury Windtalker Ini attack speed-nya dan critical-nya itu udah gila banget Apalagi ditambah inspire ya Lu liat aja tadi teamfight satu versus dua loh itu Tapi masih bisa didominasi sama dia dengan dua item ini doang Ini lah efek kalau misalnya lu dikasih free farming Atau disupportin dari awal Pakai Roam yang ngertiin lu Ya begini jadinya Bruno-nya aja disitu gak bisa berkutik sih Oke kita lihat disini Dia mau ngapain Oh udah mulai diincar-incar kayaknya nih Mia-nya Tapi emang gak semudah itu sih untuk mincar Mia Karena dia punya ulti yang bisa dengan cepat menghindar ya Dan ngebalikin atau nge-outplay musuh dengan Hidden Moonlight plus inspire-nya itu gak gampang sih lu Kalau misalnya nge-lock Mia itu harus Dua-tiga orang lah gak bisa sendirian sih Karena gampang banget dia untuk kabar Dan Ironhook-nya connect lagi Bruno-nya disini terintimidasi sekali Atau terlock sama Franco-nya Franco-nya pinter sih Ironhook-nya dari tadi beberapa kali kena terus Ya lagi-lagi guys Kalau misalnya hero meta Itu bakalan kalah sama hero power Menurut gue ya Kecuali kalau hero meta dan itu hero power lu Oke lah top 1 global Bruno versus top 1 global Mia Itu baru seimbang gitu ya Kalau ini terlihat jelas dari mekanik skill Macro dan micro gameplay-nya itu jauh banget Ya terlebih lagi disini Bruno-nya gak disupport juga dari early game sih Dan gak ada yang roaming ke dia Itulah yang nyebabin Bruno-nya disini jadi miskin Gak bisa farming ya kan Dan damage-nya udah menit 8 gak maksimal gitu loh Yang kita tau Bruno harusnya punya damage yang cukup besar ya Early game aja dia udah sakit banget guys Tapi ini udah menit 8 tapi kayaknya gak ada Gak ada efek apa-apa gitu Tendangan Madunnya itu Kagak berasa sama sekali Dan ini adalah momen ketika dia ngedapetin Sevek dengan modal Inspire guys Hidden Moonlight langsung masuk ke arah belakang Dan skill satunya ini guys Moon Arrow-nya Konek ke arah 3 orang dan ngedapetin maniak disini Tersisa Sevek Valentinanya mau hidup Kita lihat Apakah Valentinnya mau bersedia untuk ngasih Sevek Oke terkena stun disitu Arawaf clipsnya dan langsung ngedapetin Sevek Dengan sangat mudah di menit 8 guys Gila ya Menit 8 Mia udah kacak-kacak bro Biasanya nih Mia itu bakalan ngefek itu 15 menit ke atas Tapi ini early game, mid game loh Hitungannya masih mid game ini menit 9 guys Tapi di menit 8 tadi dia udah ngedapetin Sevek itu Artinya dia sangat-sangat memanfaatkan efektivitas dari item yang dia gunakan Dan spell yang dia pake Spellnya dipake di waktu atau timing yang tepat Momen yang tepat Tadi ketika teamfaknya pecah Dia manfaatin ultinya Buat nyari area yang spot Dia bisa free hit Ngedapetin triple kill Ya sisanya tinggal bersih-bersih aja gitu Oke Padahal tadi di awal-awal Dia kalah untuk Timnya kalah untuk teamfight Tapi setelah Mia-nya udah jadi dan join war Itu merubah segalanya ya Balik lagi Di early game dia dikasih space untuk farming Gak apa-apa timnya kalah war Tapi yang penting Mid game-nya udah ngacak-ngacak Mia-nya gak perlu late game Dan disitu Matrisnya juga ngedapetin money Kamu kalah Dan base-nya langsung aja Diancurin dengan sangat cepat Ya Cuman 10 menit doang Pake Mia itu Yang biasanya gue rasain ya Kalo gue ada Mia di team gue 20 menit tuh minimal game Baru kelar tuh Karena nungguin Mia-nya farming Tapi ini cuman cukup 10 menit ya Bisa kita pelajarin lah guys Kalo kalian user Mia Ini bagus banget nih Untuk kalian pelajarin Dan kalian tiru Dari segi gameplaynya Skillnya Dan dari Rotasinya ya Thank you buat kalian semua Yang udah nonton Dan jangan lupa Kalo kalian suka konten gue Diklik tombol like dan subscribe-nya Sampai ketemu di konten gue selanjutnya Bye-bye guys